Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keluarga persyarikatan Mamadiah, makin simpatisan yang sama-sama hadir di pagian dari Senin Malam edisi ke-25 yang mana pada malam hari ini KDSM edisi 25 dengan tema Sabar menghadapi cobaan bersama pemateri kita, Ustazah Malindasi Timorang. Beliau adalah guru SMP yang membahas dalam Aikanaifan. Pembacaan wahyu ilahi oleh Ustazah Dewi Angraini. Beliau juga guru Tafis SD Mamadiah 1 Aikanaifan. Baiklah untuk mendapatkan Tidak Allah SWT pada malam hari ini mari sama-sama kita buka kajian dari Senin Malam edisi 25 dengan tema Sabar menghadapi cobaan dengan mengucapkan lafas basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan wahyu ilahi oleh Ustazah Dewi Angraini. Dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminashshaykhunirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tabarakatuh. Al-Ladhi biyadihil mulku wa wa ala kulli shay'in Al-Ladhi yukhlaqal mawta walhayat wa al-yabaluhakum ayyukum ahsanu amalah wa huwa al-azizul ghafur Al-Ladhi yukhlaqa sab'a samawati al-tibaqah Ma taro fi khulkir rahman Ya tafawus Tarji'il basar hal-salamil kutur Maruj'il basar kalatainiyahun Qalib ilaih kalib basaru khusi'ah Ya tafawus Qalib ilaih kalib basaru khusi'ah Wa huwa hasid Wa laqad zayyanna Samaat dunya Bimasur Wa 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 ja'alna Wa wa ja'alna Rujuman Lishayatin Wa a'tadna Rujuman Rujuman 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 15 15 Baik Waalaikumsalam 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 Rame kita ya Terima kasih Yang sudah membaca Alikuran Kemudian Di masa pandemi Di masa pandemi Seperti ini Baiklah sesuatu Menjadi cobaan Bagi kita Yang mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang berkabar Selanjutnya mari kita dengarkan materi tentang kabar menghadapi cobaan Dari Ustazah Halinda Situ Marang Seperti Ustazah kami persilahkan dengan silahat Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa'alaikumsalam 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 Masya Allah ya semakin rame Makin rugi Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyurusil andiyai wal mursalin Wa'ala alihi wa sahbihi azumin Rabbis rahli sodri Wa'alaikumsalam Wa'alaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Wa'alaikumsalam Segala puji bagi Allah Bapak Kepala Sekolah Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Aikonopan Allahumma SMPH Allahumma SMPH Wa'alaikumsalam Terima kasih 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 Dan kalau dibilang ya cobaan yang diberikan Allah kepada manusia itu ya berbeda-beda, tidak sama kan begitu. Ada cobaan yang diberikan Allah dari sisi ekonomi kan begitu ya, apalagi di tengah-tengah pandemi ya pada hari ini. Nah mungkin kalau kita tidak pala terasa banget ya, yang paling merasakan ini kan saudari-saudari kita yang langsung kena dampaknya seperti diberlakukannya PPKM kan begitu ya. Yang mana juga usaha dari mereka itu kebanyakan adalah pedagang kan begitu. Yang pada akhirnya ini yang membuat yang sebelumnya ekonomi mereka itu aman-aman saja tapi ternyata setelah datangnya wabah ini tadi kan begitu. Dan diberlakukannya PPKM ini tadi dan pada akhirnya itu yang membuat saudari kita kesulitan dalam masalah ekonomi kan begitu. Nah ada juga kita melihat bahwa cobaan datang dari saudari kita itu berupa jodoh kan begitu ya, yang mungkin tidak kunjung datang kan begitu. Segala ikhtiar sudah dilakukan baik berdoa kan begitu ataupun yang lain namun ternyata kan begitu ya, belum dipertemukan oleh Allah kan begitu. Ada juga ujian yang datang yang sudah 10 tahun menikah atau bahkan sudah jumlahnya tahunan menikah namun ternyata Allah belum berikan keturunan kan begitu. Nah macam-macam lah begitu ya kalau kita lihat dari cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada manusia kan begitu. Belum lagi kita melihat cobaan dari kekurangan harta kan begitu ya, hidupnya lengkap dapat suami yang solih atau istri yang soliha. Namun kenyataannya kan begitu ya, hidupnya pas-pasan. Kalau dibilang ya makan aja sukur, nah begitu. Itu juga bentuk cobaan. Ada yang ternyata kalau kita lihat tahun sebelumnya dia sehat-sehat kan begitu ya, sehat-sehat aja. Tapi ternyata tahun ini itu Allah berikan cobaan yang berat sama dia. Kecelakaan kan begitu pada akhirnya patah kan begitu ya, kecelakaannya mengakibatkan otak belakangnya beku atau kakinya patah ataupun yang lain. Nah jadi kalau dilihat kan begitu ya, dilihat dari kondisi-kondisi yang ada atau yang memang kita lihat lah kan begitu ya. Memang benar cobaan yang diberikan Allah kepada setiap manusia itu berbeda-beda. Tinggal bagaimana sih kita menyikapi cobaan yang diberikan Allah ini kepada kita kan begitu. Apakah kita menyikapinya dengan kita emosi, kita marah, apakah kita sabar kan begitu ya. Karena kita ketahui dibalik kesabaran kita insya Allah akan ada pahala yang tanpa batas. Dan Allah juga sudah berfirman di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan dikatakan disini dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan Dan mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di dalam dalil ini tadi dalam Quran Surah Al-Baqarah 155 sampai 57 jelas dikatakan bahwa manusia itu akan dicoba oleh Allah. Baik dicobanya dari sedikit ketakutan atau bahkan kelaparan atau bahkan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jika kita bersabar bahkan dikatakan Allah berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah yang apabila mereka itu ditimpa musibah mereka selalu mengucapkan innalillahi wa innalillahi roji'un. Nah jadi yang namanya juga hidup kan begitu ya itu memang pasti akan ada ujian dari Allah. Dan Allah juga sudah menyampaikan kembali dalam Quran Surah Al-Muluk ayat 2 yang Allah menyampaikan Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa, maha pengampun. Masya Allah ya tadi juga sudah dibacakan oleh Ustajah Dewi terkait tentang Surah Al-Muluk. Ternyata ini berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Yang namanya kita hidup ya pasti akan ada cobaan datangnya dari Allah kan begitu. Nah jadi kalau guru saya itu bilang kalau kita mendapatkan cobaan berarti itu adanya tanda-tanda kehidupan. Sampai boleh itu ngomong seperti itu kan berarti apa kan begitu ya. Cobaan itu pasti akan menimpa yang namanya manusia selama dia hidup di dunia. Dan ini juga sudah Allah sampaikan tadi dalam Quran Surah Al-Muluk ayat 2 ini tadi. Jadi sekarang tinggal bagaimana kan begitu ya kita kembali lagi menyikapi cobaan yang diberikan Allah ini tadi kepada kita. Nah itu dia apakah dengan adanya cobaan ini tadi kita semakin murka dengan Allah atau bahkan kita semakin marah kepada Allah. Nah inilah pentingnya sebenarnya kembali lagi ke konsep keimanan. Karena sabar dan keimanan ini hal yang paling melekat tidak bisa dipisahkan kan begitu. Ciri-ciri orang yang beriman itu dia adalah orang yang sabar kan begitu. Nah jadi di saat ditimpa musibah karena gimana pun yang namanya musibah yang namanya cobaan ini adalah bagian dari ketetapannya Allah kan begitu. Kodanya Allah nah sehingga jika kita tidak menerima ketetapan Allah ini tadi berarti apa? Kita mengingkari rukun iman yang keenam. Iman kepada kodal dan kodar. Nah sehingga kan begitu ya pentingnya di saat menyikapi setiap masalah begitu bagaimana kita itu mengembalikan keimanan ini tadi kepada Allah. Jadi setiap ujian yang datang, cobaan yang datang kepada kita harus juga kita pastikan bahwa ini adalah bentuk sayangnya Allah sebenarnya kepada kita. Jadi kalau sudah Allah itu memberikan cobaan kepada seorang hamba berarti Allah itu cinta kepada hamba tersebut kan begitu. Nah itulah bentuk kecintaan Allah kepada manusia. Nah tinggal sebenarnya kan bagaimana manusia tadi ya menyikapi cobaan ini tadi. Nah insyaallah kan begitu kalau kita bersabar pasti akan ada pahalanya tanpa batas. Jadi nah jadi tadi ya setiap manusia pasti akan mendapatkan cobaan. Itu yang perlu kita bersama ketahuin dan yakinlah cobaan yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah bentuk cintanya Allah kepada hambanya. Nah jadi kalau sudah Allah itu cinta kepada hambanya pasti Allah akan kasih cobaan. Nah karena disini juga Rasulullah s.a.w. bersabda Sesungguhnya Allah azza wa jala jika mencintai suatu kaum maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa yang sabar maka dia berhak mendapatkan pahala kesabarannya. Dan barang siapa yang marah maka dia pun berhak mendapatkan dosa kemarahannya. Jadi sesungguhnya Allah wajah lah jika mencintai suatu kaum maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Jadi cobaan yang datang kepada setiap manusia itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Jadi kalau kita bersabar kan begitu ya. Yakin kan begitu ya. Pasti dibalik cobaan yang diberikan Allah kepada kita semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Bukan sebaliknya. Nah itulah mengapa jika cobaan yang datang kan begitu ya. Datang kepada kita berarti apa? Itu tanda Allah cinta kepada kita. Dan yakin juga bahwa kalau cobaan itu ditimpakan kepada seorang manusia berarti apa? Kan begitu. Allah mengetahui kadar keimanan si manusia ini tadi. Nah karena cobaan diberikan itu sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Jadi Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan yang di luar batas kemampuan hambanya. Nah bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya. Wahai Rasulullah siapa manusia yang paling berat cobaannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, kemudian generasi setelahnya dan generasi setelahnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Apabila ia kuat dalam agamanya, maka ujian akan semakin ditambah. Apabila agamanya tidak kuat, maka ujian akan diringankan darinya. Tidak henti-henti ujian menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi ini dengan tidak memiliki kesalahan sedikitpun. Jadi jelas begitu ya, yang disampaikan di sabdanya Rasulullah kan begitu ya, bahwa ujian itu diberikan oleh Allah sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Nah itulah dia. Dan dari Abu Malik al-Ash'ari r.a, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sabar itu adalah cahaya. Masya Allah ya. Jadi cobaan datang kan begitu ya, jadi tetap bersabar dan ternyata sabar itu cahaya. Kalau kita kembalikan kepada sifatnya cahaya itu kan menerangi kan begitu ya, menerangi yang gelap, yang kita tidak bisa beraktifitas jadi bisa beraktifitas. Itulah sabar. Jadi yakin kan begitu ya, jika Allah memberikan cobaan kepada seorang hamba atau kepada manusia ini tadi, karena Allah yakin dengan kadar kemampuan si hamba ini tadi, atau kadar keimanan seorang ini tadi. Ketika datang cobaan dan kita bisa bersabar, maka akan dapat pahala dan pahalanya tanpa batas. Masya Allah ya. Jadi kalau cobaan itu datang, menimpa kan begitu ya, menimpa manusia dan kita bisa bersabar atas cobaan ini tadi kan begitu ya. Kita ikhlas menerima ketatapan Allah ini tadi kan begitu. Maka akan mendapatkan pahala dan pahalanya tanpa batas. Nah, bahkan dari Anas r.a, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan dua mata yang buta, kemudian ia bersabar, maka aku akan mengganti kedua matanya tersebut dengan syurga baginya. Disampaikan dalam hadis riwayat al-Bukhari. Jadi, bayangkan ditimpa cobaan yang berat ya. Dikasih Allah tidak bisa melihatkan begitu ya. Tapi dia bersabar kan begitu atas kebutaannya. Insya Allah syurga akan diberikan Allah kepadanya. Nah, jadi itulah mengapa di tengah puncangan ataupun cobaan yang datang kepada kita, jika kita bersabar menghadapi cobaan, ujian datangnya dari Allah ini tadi, Insya Allah akan ada pahala tanpa batas yang diberikan Allah s.w.t. Dan begitu juga kalau kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, itu terkait tentang wabah ya, terkait tentang penyakit ta'un. Di sini disampaikan, sesungguhnya ta'un itu adalah siksa yang dikirim Allah kepada orang yang dikehendakinya. Kemudian Allah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka, tidaklah seorang hamba yang tinggal di negerinya, yang tengah terjangkit ta'un. Lalu ia bersabar dan mengharap rida Allah. Ia meyakini bahwa tidak akan ada yang menimpannya kecuali perkara yang telah ditetapkan Allah. Kecuali ia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang syahid. Nah, ini disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari. Dan ternyata sebelum COVID-19 itu pernah kan begitu ya, ada wabah ini pada masa Rasulullah itu wabah ta'un. Nah, ini luar biasa kan begitu. Tapi jika terkena wabah, yang pastinya kita juga sudah berusaha agar wabah tidak terkena pada kita. Tapi lagi-lagi ketetapannya Allah itu ada kan begitu ya. Wabah itu terkena mengenai kita ini tadi. Kalau kita sabar dengan sakit yang kita derita kan begitu ya. InsyaAllah kita itu diibaratkan. Jika kalau memang kita wapat, kita diibaratkan, kita mati, mati syahid. InsyaAllah. Itulah luar biasa, maha baiknya Allah ini tadi kan begitu. Jadi tidak ada hal yang sia-sia apabila kita terus bersabar di saat kita menghadapi cobaan-cobaan yang datang dari Allah SWT. Baik itu cobaannya berupa kekurangan harta atau cobaan yang 10 tahun menikah namun belum juga diberikan Allah keturunan. Atau bahkan yang sudah umurnya tua kan gitu ya. Tapi belum juga Allah kasih jodoh kan begitu. Andai kan kita terus bersabar kepada Allah, yakin kan begitu ya. InsyaAllah pahala akan diberikan Allah tanpa batas. Jadi sekian yang mungkin bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terserah ya. Saya dari tadi grogi. Ya mungkin inilah ya yang bisa saya sampaikan terkait tentang sabar menghadapi cobaan. Dan semoga apa yang disampaikan nanti. Ataupun ada yang mau menambahkan dipersilahkan kepada Bapak Ibu atau Ustaz dan Ustazah yang ada di forum ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 MasyaAllah. Syukran Jizilan. Sadah Malinda Syukumurang. Yang saya dapat tadi dari Ustazah Malinda. Katanya kalau banyak harta pun juga ujian. Ya Bu Malinda ya. Apalagi sekarang ini lagi musim durian ya kan Bu Malinda. Banyak ujian. Jadi harus sabar ya. Enggak bisa makan durian harus sabar. Iya, iya, iya. Yang mudah-mudahan insyaAllah akan dijauh. Sampai jumpa lagi. Mana suaranya nih? Ada yang ingin tanya atau mengenai pak itu mengenai sabar dalam hadap percobaan. Wujudnya masyarakat ini sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mungkin Ingin bertanya ya Dengan Miss Malinda Kira-kira ada Kepedaan sabar Dengan pasrah Pasrah itu Apa bedanya dengan sabar? Mungkin nanti bisa ditambahi Para ahli bahasa Mungkin kalau Dalam bahasa Repas Serah mungkin Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Beliau menanyakan Apa bedanya Pasrah dan sabar? Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu Biar Sekali jawab Biar 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 Ayo Mungkin itu aja pertanyaannya ya Bapak Ibu Pada Ustazah Malinda Kenapa dia Bendera kebesaran kita itu Keterangan penjelasan Kita boleh sharing disini Baik Masya Allah ya Pertanyaan langsung dari Bapak Kepala Sekolah Yang Bertanya terkait tentang Beda sabar dan pasrah Mungkin nanti boleh ya Ditambahin kepada Bapak Ibu Yang lebih mengetahui Makna bahasa Arabnya kan begitu ya Cuma yang kalau Malinda pahami Ini boleh nanti diluruskan Ataupun ditambahin Kalau yang Malinda pahami itu terkait tentang Sabar dan pasrah, kalau sabar Dia itu dibarengi dengan ikhtiar Dibarengi dengan usaha Nah namun Ikhtiar atau usaha yang dia Lakukan ini tadi Tetap dia kembalikan kepada Allah kan begitu Karena Gimanapun kan begitu ya Yang menentukan hasil itu Adalah Allah Nah itu sih kalau sabar Jadi Sabar itu dia tidak berdiam diri Dia tetap berusaha kan begitu ya Dia tetap Berusaha Untuk Menyelesaikan atau keluar dari Cobaan yang dia alami Sama seperti dulu Munculnya Wabah To'un kan begitu ya Ini pada masa Rasulullah kan begitu Nah Rasulullah itu kan Selain memberikan Kalimat sabar kan begitu ya Di situ Dan Rasulullah juga menghimbau kan Begitu ya Kita yang berada di wilayah ini Itu harus sabar Jangan keluar di wilayah lain Kan begitu Nah yang wilayah lain Jangan masuk di Wilayah ini Nah itulah bentuk Kesabaran yang dihimbau oleh Rasulullah Sabar dulu Jadi kalau ingin kita berpergian Itu di Cancel dulu Karena gimana pun Jika kita keluar Bisa jadi kita yang akan Membawa virus kan begitu Ataupun orang yang ada di luar wilayah Mereka ingin masuk Ya tahan dulu kan begitu Karena bisa jadi Di saat mereka masuk Mereka yang malah Membawa virus ini tadi Nah itu makna sabar Jadi dia tidak berdiam diri Dia tetap berikhtiar Dia tetap membarengi Kan begitu ya Ihtiar ini tadi Dan Tapi kan begitu ya Dia kembalikan hasilnya Kepada Allah SWT Nah itu sabar sih Yang malah ini pahami ya Nanti boleh ditambahin Atau diluruskan Oleh Bapak Ibu Yang ada di forum ini Dan kalau pasrah Itu Gimana ya Kalau yang Didapatkan juga Pasrah itu Benar-benar dia menerima Tanpa ada usaha Untuk mencari jalan Nah Wallahualam bisawab Mungkin itulah yang Yang saya dapatkan Kan begitu ya Atau nanti Kalaupun ada ditambahin Dipersilahkan Nah begitu Bu Yusri Siap Terima kasih Yusraza Jawabannya Bahwa sabar Adalah Menerima ketetapan Dan berusaha Ya saja Kemudian pasrah Apapun yang dikasih Allah Jadilah Begitu ya saja ya Baik Bapak Ibu Ada lagi Yang mau ditambahin Assalamualaikum Bu Yusri Ingin bertanya Silahkan Pak Diki Izin Miss Malinda Bagaimana Cara Meningkatkan Atau membuat istiqomah Dalam kesabaran Kadang-kadang kan Kita kan Contohnya Kayak di Jalan Kita terlalu Pelan-pelan Menunggu orang lewat Sabar Tak sabar Awas Anggak juga dia Kadang-kadang Kayak di Pekerjaan Kadang-kadang Awas Sahajo Bagaimana Cara Supaya Tak keluar Kata-kata negatif Dan kita tetap Istiqomah Dalam kesabaran Bu Miss Malinda Itu saja mungkin Pertanyaan dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Terima kasih Pak Diki Mantap Pertanyaannya Bagaimana Bagaimana Agar kita Tetap Sabar Dan Bagaimana Cara Agar kita Tidak Mengeluh Dengan segala Keadaan Ini Masya Allah Semakin ditanya Semakin Panas Dingin Mungkin Untuk Pertanyaan Pertama Boleh lagi Disampaikan oleh Bapak Ibu Kalian Dan Tadi pertanyaan Pak Diki Ini sebenarnya Bu Yusri Lebih Lebih Tepatnya Sebenarnya Ada sesi Tambahan Bukan sesi Tanya Jawab Begitu Nah Tapi Bismillah Dicobalah Jawab Pertanyaan Dari Pak Diki Cara Meningkatkan Kesabaran Ini tadi Karena Memang Kita juga Terkadang Saya Pribadi Mengalami Hal-hal Yang Demikian Menteri panjang Kadang Muncul Kan Begitu Ataupun Yang Begitu Cuma Konsep Sabar Jadi Memang Itu Jadi Jadi Kalau Cara Tadi Pak Diki Bagaimana Cara Meningkatkan Kesabaran Dalam Setiap Keadaan Tadi Terus Terang Sebenarnya Sudah Agak Ngeblank Cuma Kalau Saya Pribadi Nah Jadi Kembalikan Lagi Kan Begitu Ke Dalil Quran Yang Allah Mengatakan Bahwa Insyaallah Kan Begitu Dikatakan Bahwa Di dalam Kesabaran Itu Pasti Akan Ada Pahala Yang Besar Nah Itulah Yang Mungkin Bisa Menjadi Motivasi Kepada Diri Kita Apabila Di Satu Keadaan Kita Mungkin Agak Emosi Kan Begitu Atau Marah Kepada Seseorang Kan Begitu Atau Kecewa Kan Begitu Cukuplah Dalil Quran Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang ada Dalam Al-Quran Itu Menjadi Motivasi Kepada Diri Kita Insyaallah Kan Begitu Jika Kita Sabar Dalam Setiap Keadaan Ada Pahalanya Yang Tanpa Batas Diberikan Allah Kepada Kita Mungkin Itu Saja Bu Yusri Yang Bisa Saya Jawab Terima kasih Bu Malinda Atas Jawabannya Terima kasih Bu Malinda Berarti Kita Harus Melihat Oh Ada Pak Ala Atau Ada Ini Yang Kembali Gitu Ya Terima kasih Boleh lagi Bu Moderator Ya Silahkan Pak Kalau Kaitannya Dengan Ikhlas Dimana Itu Kira-kira Tadi Dib Jelas Pak Suara Pak Di Key Oke Baik Saya Ya Kalau Sabar kita Kaitkan dengan Ikhlas Tadi Sempat Disinggung Pak Diki Kerjanya Aku Aku Aja Apakah Disitu Butuh Kesabaran Atau Keikhlasan Jadi Ada Gak Keterkaitan Sabar Dengan Ikhlas Disini Jelas Pak Ada Pak Jadi Mungkin Miss Malinda Atau Yang lain Nanti Coba Kita Diskusikan Karena Ikhlas Ini Juga Suatu Apa Ya Penerimaan Dari Kita Terhadap Apa Kalau Ikhlas Mungkin Sering Dikaitkan Dengan Niat Ikhlas Lila Atau Juga Kalau Tadi Sabar Lebih Cenderung Peniriman Terhadap Sesuatu Kejadian Ini Gimana Mengkaitkan Ini Mungkin Dengan Kejadian Kejadian Selain Ujian Kita Menghadapi Dengan Sabar Keikhlasan Kita Sering Digoda Diuji Diuji Juga Ini Terima Kasih Nanti Kita Ada Ustadz Jul Ada Mu'alim Maka Ustadz Ilyas Bolehlah Ini Kita Mintakan Apanya Pendapat Atau Terima Kasih Baik Bagaimana Ustadz Menikronkan Antara Sabar Dan Ikhlas Judul Ternyata Judul Materi Pada hari ini Banyak Menimbulkan Pertanyaan Jadi Nanti Boleh Dimintakan Kepada Para Ustadz Untuk Menambahkan Nanti Menambahkan Materi Saya Kalau Tadi Sempat Disingkung Juga Terkait Tentang Ikhlas Kalau Sabar Tadi Kan Sudah Dipaparkan Penjelasannya Itu Yaitu Rela menerima Sesuatu Yang Tidak Disenangi Dengan Rasa Ikhlas Serta Berserah Diri Kepada Allah Nah Kalau Ikhlas Yang Saya Pahami Itu Ini Memang Aktif Apa Ya Aktifitas Hati Yang Sebenarnya Ini Gak 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 Bisa Diketahui Oleh Orang Itu Yang Mungkin Kalau Saya Pahaminya Begitu Ataupun Nanti Boleh Ditambahkan Lagi Begitu Oleh Bapak Dan Ibu Karena Kalau Ikhlas Itu Dia Berkaitan Dengan Niat Jadi Kalaupun Kita Bibir Kita Ngomong Ya Aku Ikhlas Kerja Ini Kan Gitu Ya Aku Ikhlas Aku Capek Kan Gitu Ini Belum Tentu Dia Dikatakan Ikhlas Karena Yang Namanya Ikhlas Itu Berkaitan Dengan Aktifitas Hati Yang Mana Kalau Saya Pahami Ikhlas Itu Dia Benar Benar Murni Menjalankan Sesuatu Yang Ikhlas Tadi Yang Dia Aktifitas Hati Tapi Kalau Dia Sabar Dia Bisa Dilihat Kalau Misalnya Datang Cobaan Dia Tetap Menerima Cobaan Ini Tadi Orang Bisa Menerima Sabar Sekali Kaka Ini Tadi Walaupun Cobaan Bertubi Tubi Dia Tetap Menghadapi Cobaan Ini Tadi Namun Kalau Ikhlas Ini Berkaitan Dengan Aktifitas Hati Yang Mana Yang Hanya Mengetahui Itu Dia Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Mungkin Itu Saja Bu Yusri Kalau Bisa Ditambahin Jangan Diserang Pertanyaan Saya Juga Yakin Di Forum Ini Banyak Yang Lebih Ilmunya Daripada Saya Terima 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 Untuk Bapak Ibu Juga Boleh Menambah Halo Assalamualaikum Waalaikum Waalaikumsalam 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 Ini Sambil Nyesir Cuma Karena Tadi Mendengar Masya Ong Luar Biasa Kajian Malam Hari Dan Teringat Ada Penang Ternyata Tadi Pertanyaan Dari Pak Ketek Berkaitan Tentang Hubungan Antara Raktor Dan Seperti Yang Disampaikan Jadi Ijin Menambahkan Yang Disampaikan Oleh Miss Malinda Tadi Bahwa Kalau Kalau Dia Sabar Terkait Dengan Emosi Terkait Dengan Emosi Tapi Kalau Misalnya Terkait Dengan Hati Tapi Kalau Dia Di Dunia Barat Mereka Itu Tidak Ken Yang Namanya Siklas Itu Mengerjakan Sesuatu Karena Mereka Tidak Kenal Itu Hanya Mereka Selisih Ternyata Ada Ketika Seseorang Itu Mampu Menahan Emosinya Kekaitannya Itu Dengan Konsep Miklas Yang Dalam Miklas Terkait Jadi Kalau Kita Bahas Lagi Lebih Lanjut Di Kepala Kisah Ini Itu Ada Yang Namanya Amigdala Amigdala Itu Adalah Satu Bagian Dari Otak Tengah Kita Bagi Otak Ini Terbagi Tiga Bagi Yang Besar Ada Otak Bahasanya Otak Reptil Otak Tengah Otak Tengah Otak Mamalia Ngatur Masalah Emosi Sama Satu Lagi Neoport Otak Yang Membuat Kita Bersikir Kelebihan Kita Yaitulah Bahwa Allah Cukakan Manusia Dengan Korteks Tapi Kalau Terkait Dengan Amigdala Ternyata Kalau Orang Yang Tatihan Sabarnya Bagus Tadi Nyambung Tuka Pertanyaan Pak Tati Gimana Caranya Kalau Saya Pernah Baca Sabar Ini Tatihan Yang Umur Hidup Pak Harus Dilatih Yang Lama Makin Sabar Makin Sabar Tapi Amigdala Amigdala Kalau Misalnya Kita Sabar Amigdala Akan Mengirimkan Di mulut Atau Mengirimkan Respon Tentu Terutama Dia Kirimkan Terutama Dia Kejantung Kenapa Kejantung Karena Ini Sabar Itu Dia Akan Ada Perasaan Tenang Perasaan Tenang Tidak Tersal Kemudian Juga Terkait Dengan Akhir Cara Teringat Ada Bicara Dan Sebagainya Juga Di Mengaruhi Oleh Amigdala Ini Yang Tidak Orang Sabar Tapi Dia Mengeluarkan Timur Respon Nah Kaitannya Dengan Ikhlas Kalau Tadi Dikaitkan Dengan Hati Karena Saya Mengasalkan Tertarik Dengan Bahwa Jantung Kita Yang Mengasalkan Jalan Kalau Misalnya Tadi Dikatakan Kelas Datang Dari Hati Kalau Saya Bawanya Jantung Sebenarnya Kaitan Itu Tadi Orang Yang Salah Akan Meluarkan Respon Yang Membuat Lebih Baik Lagi Jadi Bahasa Inggrisnya Nothing Tulus Jadi Kalau Kita Kaitkan Sama Kedokterannya Kira-kira Seperti Itu Jadi Memang Kalau Orang Yang Sabar Amigdalanya Itu Akan Merespon Mengeluarkan Berbagai Macam Zat Yang Akan Memberikan Perasaan Tenang Kepada Orang Kalau Misalnya Sabar Tenang Mudah-mudahan Ikhlas Lakukan Mungkin Itu Saja Tambahannya Karena Anak Tertarik Saya Tertarik Sama Pertanyaan Dari Bapak Ada Gak Kaitan Sabar Dan Ikhlas Dan Pernah Saya Baca Teorinya Kalau Kedokteran Dan Itu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Terima Kasih Dokter Masukannya Tambahannya Ternyata Selain Kita Dapat Dari Ilmu Agama Kita Juga Dapat Dari Ilmu Kesehatan Atau Kedokteran Untuk Bapak Ibu Ada Lagi Tambahannya Assalamualaikum Warahmatullahi Berikan Tertarik Ini Yang Lagi Di Jalan Kita Harus Tertarik Waalaikumsalam Ustaz Jul Waalaikumsalam Ya Permisi Permisi Ada Sedikit Apa Cuman Tahu-tahu Dikit Aja Mau Nambahin Mungkin Berguna Jelas Suara Saya Jelas Jelas Ya Tadi Saya Memulihat Ini Tentang Sabar Dan Medanya Dengan Pasrah Tadi Yang Pertanyaan Pak Kepala Sekolah Sabar Sekarang Kita Lihat Sabar Sabar Kita Lihat Satu Lagi Temannya Di Atas Yaitu Ridho Sabar Dengar Itu Biar Nampak Dia Sabar Itu Adalah Menerima Cobaan Dari Allah Tapi Dia Dalam Hatinya Masih Ada Tersisa Seandainya Tidak Terjadi Itu Masih Ada Tapi Dia Sabar Tidak Mengeluh Tapi Sabar Itu Masih Tersisa Di Hatinya Kalau Tidak Terjadi Tadi Uang Kuh Hilang Satu Juta Aduh Betapa Aku Bisa Mau Beli Ini Misalnya Dia Masih Tersisa Tapi Kalau Ridho Cobaan Tadi Diteribanya Seratus Persen Dan Dia Cinta Dengan Cobaan Itu Itulah Ridho Jadi Tersisa Lagi Rasa Berat Kalau Sabar Masih Ada Rasa Beratnya Masih Kepingin Dia Tadi Kalau Tidak Terjadi Lebih Dia Cintai Kalau Ridho Tidak Dia Kena Cobaan Dicintainya Cobaan Itu Nah Ini Satu Jadi Kalau Dia Dibandingkan Dengan Pasrah Pasrah Itu Tawakal Seorang Yang Mempunyai Kemampuan Pun Dituntut Untuk Tawakal Misalnya Dia Mau Ujian Pegawai Negeri Dia Tawakal Artinya Dia Hanya Menyandarkan Kepada Allah Kalau Nanti Berhasil Itu Semata Mata Adalah Persolong Allah Dia Tawakal Ya Gitu Yang Saya Tahu Kalau Ikhlas Adalah Memurnikan Ibadah Hanya Untuk Allah Itu Ikhlas Ikhlas Adalah Memurnikan Ibadah Hanya Untuk Allah Jadi Ketika Dia beribadah Sholat Misal Dia Sudah Mengarahkan Sholatnya Itu Hanya Untuk Allah Enggak Untuk Makhluk Misalnya Disitu Ada Bupati Di Majjid Dia Tidak Peduli Karena Arah Sholatnya Itu Untuk Allah Bukan Untuk Bupati Dia Biasa Biasa Saja Enggak Disetel Setel Yang Lagi Enggak Dibuat Paten Paten Enggak Tapi Dia Memang Hanya Untuk Allah Seperti Biasa Dia Beribadah Jadi Itu Ikhlas Memurnikan Ibadah Hanya Untuk Allah Kalau Pasrah Tawakal Berbuat Sesuatu Menyantarkan Kepada Allah Bukan Kepada Kepincarannya Atau Kemampuannya Kalau Sabar Dia Masih Mempunyai Di Hatinya Itu Kalau Seandainya Enggak Terjadi Ada Menginginkan Kalau Rido Enggak 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 Masalah Mungkin Itu Aja Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Insyaallah Syukran Tambahannya Semoga Bermanfaat Baik Bapak Ibu Yang Dimuliakan Allah Yang Pertama Saya Terima Kasih Yang Sebesar Besarnya Kepada Pemateri Kita Ustazah Malinda Situmoram Kemudian Kepada Ustazah Dewi Angzaini Mudah-mudahan Kajian kita Pada Malam Hari Ini Mendapatkan Dido Duda Allah Subhanallah Dan Tetap Istikamah Untuk Kajian Minggu-minggu Selanjutnya Mudah-mudahan Dengan Ikhlasnya Kita Menjalankan Ibadah Sabarnya Kita Menghadapi Cobaan Kemudian Ridonya Kita Menerima Segala Cobaan Dan Melakukannya Mudah-mudahan Kita Berkumpul Surganya Allah Karena Cintanya Allah Kepada Kita Amin Maaf Kada Bapak Ibu Apabila Di Kanat Sini Ada Kurang Ada Salah Tingkah Salah Kata Mohon Labi Maafkan Mari Kita Tutup Kajian Daring Senin Malam Ini Dengan Sama-sama Mengucapkan Wapas Alhamdulillah 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 Amin Amin Terima kasih Kepada Bapak